Intro Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos dari fase grup tinggal menunggu lawan di semifinal nanti Apakah Timnas Indonesia melawan Malaysia, Thailand atau P6? Walaupun Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos, Indra Sapri memastikan bahwa Timnas Indonesia tetap serius menghadapi Kamboja dalam laga terakhir grup AC Game 2023 Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Nasional Olimpik, PONVAN, Kamboja, Rabu 10 Mei 2023 Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya teman-teman bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya Akan tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik tentang dunia sebuah bola Timnas Indonesia sendiri sudah mengamankan tiket ke semifinal si game 2023 Iniwitan Sulaiman dan kawan-kawan duduk di puncak kelas main grup A dengan perolehan 9 poin dari 3 pertandingan Jalannya pertandingan Timnas Indonesia U22 sukses memetik kemenangan 3-0 atas Timur Leste di Stadion Nasional Olimpik Minggu 7 Mei 2023 Gol pembuka Timnas Indonesia U22 dicetak oleh Ramadan Sanata pada menit ke-45.1 Lalu disusuruh oleh Fajar Patur Rahman menggantakan kedudukan Timnas Indonesia saat laga memasuki menit ke-63 Dan Fajar Patur Rahman pada menit ke-75 mencetak gol ke-3 Gol itu menjadi penutup laga antara Indonesia versus Timur Leste Kata Indra Sapri jadi strategi perturnamen juga harus ada Nanti kita tim pelatih akan berdiskusi dan kami lihat nama yang terbaik untuk kami Rencananya di laga kontra Kamboja Indra Sapri akan melakukan rotasi besar di Sepuat Garuda Muda Karena Indra Sapri ingin memberikan waktu istirahat yang cukup untuk anak asuhnya Sejauh ini ada satu nama yang belum pernah didampilkan Indra Sapri Yaitu Haikal Al-Habis karena kalah saing oleh Pratama Arhan Yang selalu dipercaya mengisi posisi back kiri Indra Sapri ungkapkan kalau untuk pertandingan ke-4 Sudah pasti kami akan main dan rombak semua tim Kami berharap ada istirahat selama satu minggu sebelum semifinal Bagi Timnas Kamboja laga kontra Timnas Indonesia sangat penting untuk melaju ke semifinal Karena Kamboja hanya mengumpulkan 4 poin berada di peringkat ketiga Karena Kamboja menelan kekalahan 2-0 oleh Myanmar di Stadion Nasional Olimpiat Minggu 7 Mei 2023 Gol Myanmar diciptakan oleh Hain Hed Aung menit ke-12 dan Hain Shui 38 Myanmar sendiri saat ini menempati urutan ke-2 dengan perolehan 6 poin Dalam laga terakhir Grup A Myanmar akan menghadapi Filipina Rabu 10 Mei 2023 Sedangkan Kamboja akan berhadapan dengan Pinas Indonesia Tim Merah Putih memang tampil sangat produktif di Babak Base Group Mereka telah bikin 11 gol tanpa sekalipun kebobolan Sampai disini dulu informasi dari saya dan terima kasih sudah tonton video ini Sampai habis kurang lebihnya dari saya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!